Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi di PHP Bahasa pemrograman PHP itu bahasa pemrograman server-side Kalau JavaScript, client-side Ini kita butuh SEM, kalau saya pakai MAM Kalau di Mac pakai MAM Ini saya start Kalau sampean di SEM Itu harus start Ada dua, minimal ada dua Yang pertama adalah Apache Yang kedua adalah MySQL Ini ada Apache, ada MySQL Apache itu untuk web server-nya MySQL itu untuk database-nya Datanya nanti disimpan di MySQL Kemudian Di sini, setelah di start dua-duanya Sampean masuk ke Direktori penyimpanannya Kalau pakai HTML, sampean taruh di draft C, D, E, F, G, terserah, bebas Tapi kalau PHP Itu ada aturannya Tidak bisa, tidak bisa kita taruh sembarangan Harus dimasukkan ke HTDocs HTDocs itu singkatan dari HTTP Document Cara melihatnya Di sini Di sini ada tombol Explorer Explorer ini sampe klik Ketika diklik Maka akan masuk ke Windows Explorer Kalau saya namanya Finder Di sini ada HTDocs Kemudian kita bikin Folder baru Buat project baru itu artinya Folder baru Di HTDocs ini Saya klik kanan New Folder New Folder Saya kasih nama Misalnya BPR Misalnya Namanya projectnya Bebas Sementara Saya samakan Saya buat DPR Kemudian Saya drag and drop Ke Visual Studio Code Atau ke Sublime Editornya bebas Saya mau pakai Sublime bisa Visual Studio Code juga boleh Ini saya drag and drop Drag and drop itu maksudnya Diklik Geser Catokan di sini Terus Add folder to work page Biar muncul di sini Sampai sini ada pertanyaan Terus di dalam project BPR Ini kita klik kanan New File Kalau sampean berarti file new File new gini juga boleh Kalau saya klik kanan New File Saya kasih nama file Misalnya home .php Home Nama filenya bebas Extensinya harus .php Kalau HTML .html Karena kita PHP Extensinya .php Kalau Office Word itu .doc Kalau Excel itu .xls Extensinya Sampai sini Kemudian saya membuat Tag HTML Di sini HTML HTML Kemudian Di sini Saya Membuat Pernah dengar bootstrap Pernah ya Jadi bootstrap Jadi ada Library CSS Namanya adalah Bootstrap Sampai masuk ke Bootstrap CDN Bootstrap CDN .com Ini kita copy Ini kita copy Kita copy Kita copy Kemudian Di sini Kita tambahin Di bawahnya Di bawahnya Di sini Misalnya Saya linkkan ke CSS Kita linkkan Atau kita hubungkan Caranya kita tulis link Ini Akan muncul link CSS Di sini ada link Link itu Tag HTML Rel Yang warna giant ini Ini artinya property Rel itu property Href property Content property Name itu property Yang warna biru Ini biru ya Biru ini Namanya adalah Tag Tag Tulisannya tag Bacanya tag Tag itu artinya penanda Kalau di Facebook Ada foto Terus Ditandai Di tag Ini tag penanda Rel itu property Propertinya Property itu adalah Sesuatu Yang melekat Pada sebuah objek Rel ini melekat Di link Kayak manusia Masalah Propertinya rambut Sama dengan hitam Rambut itu ada property Hitam itu warnanya Value nya Rel itu property Status itu value nya Nilainya Href Href itu Singkatan dari HTTP reference File nya File yang mau kita Hubungkan apa Ini saya hapus Saya paste Dari Bootstrap JDN Tadi itu Ini saya paste Nah ini Ngelingkatnya Dari Di situs Bootstrap JDN Dotcom Kemudian Di sini saya membuat Formulir Misalnya Saya membuat Tag H1 H1 Misalnya Formulir Pendaftaran Anggota Operasi Ini judulnya Terserah H1 Diakhiri dengan Slash H1 Ini tag HTML Berarti kalau biru Slash H1 Itu penutup Tag H1 Kemudian Saya membuat Formulir Formulir itu Form Disingkat Form Form Metodnya adalah Post Di sini Akan muncul Form Action Sama Metod Action itu Warna kain Berarti dia Property Actionnya Formnya Actionnya apa Aksinya apa Ketika diklik tombol Submit Atau simpan Dia aksinya apa Menjalankan Dirinya sendiri Dirinya sendiri itu Maksudnya adalah Tempat script ini Tulis Tempat script ini Tulis di file Namanya Home.php Berarti Ini actionnya Adalah Home.php Ya Kemudian Metodnya Metodenya Metodenya Adalah Post Metodnya ada beberapa Ada post Ada get Ada push Put Kemudian delete Trace Dan yang lainnya Sementara kita pakai Metod post Kita kirim Formnya Formulirnya ini Ada datanya Nanti kita kirim ke Server Ke database Makanya dia Metodnya adalah Post Makanya Post itu kerjanya Ngirim surat Metodnya adalah Post Metodenya Sifatnya Kemudian disini Cara codingnya Harus rapi Ini jangan ditab Tapi spasi Dua kali Setelah lurus ini Spasi dua kali Saya kasih label Label Misalnya Nomor KTP Nomor KTP Kemudian Saya membuat Inputan Input Tipenya adalah Text Namanya adalah Nomor KTP Ini saya kasih Class Form Min Control Saya simpan Setelah ditulis Harus disimpan Jadi disini ada label Label itu Misalnya ada barang Itu ada Harganya Dia gak bisa Ditedit Tapi kalau input Input Inputan Namanya inputan Bisa ditulis Tipenya text Nanti ada tipenya Macem-macem Kemudian Saya membuat label lagi Terus Nama Lengkap Kemudian Saya membuat input lagi Tipenya adalah Text Name-nya Nama Saya kasih Class Form Min Control Form control ini Ngambil dari Dari CSS Setelah itu Saya membuat Label lagi Alamat 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 ini Pakai text area Text area Name-nya adalah Alamat Ingat Name Nama Ini harus huruf kecil Semua PHP itu huruf besar Kecil itu pengaruh Namanya Case sensitive Sensitive terhadap Huruf case Ini saya kasih Class Form control Kemudian saya kasih Tombol Tombol itu juga input Tipenya adalah Submit Namanya adalah Value-nya simpan Name-nya juga Simpan Biar tombolnya bagus Kita kasih class Btn Button Btn Name Success Saya simpan Kemudian saya jalankan Cara jalankannya Localhost Slash nama Projectnya Btn Slash nama Filenya Boom Misalnya disini Localhost Nama Harus localhost Slash Btr Slash nama Filenya Boom Titik Btn Akan muncul Seperti ini Formula Pendaftaran Anggota Nanti yang lain Sampai disini Ini inputan Bentuknya Seperti ini Nomor KTP Namanya Misalnya Alamatnya Misalnya Bisa Suko Misalnya Kecamatan Suko Kota Ini bedanya Input Text Dengan input Ini Text area Kalau text area Itu bisa Multi line Multi itu banyak Line itu Baris Nah ini kan datanya Ada banyak kan Kalau yang ini Cuma satu baris Ada pertanyaan Ketika saya klik tombol simpan Nanti disini muncul Nama-namanya Nama-nama Orang yang ini tadi Caranya bagaimana Disini kita kasih Ini masih HTML Kita kasih PHP Eh sorry Salah tempat Di bawahnya Form sini Kita membuat Tak PHP Tak PHP itu gini Kurang dari Tanda tanya PHP Penutupnya Betul Tanda tanya Penutup Codingnya harus rapi Ini spasi dua kali Jika tombol Simpan di klik Itu berarti pakai If Logika if If Kita klik sini Cereka ya If Is set Jika sudah Di set Apa yang sudah Di set Yang sudah di set Adalah tombol simpan Karena tombol simpan ini Berada dalam form Yang metodnya Post Maka disini harus Dollar Underscore Post Buruh besar semua Ya If If Is set Post Pet Simpan Maka disini Kita kasih Eko Eko itu Perintah untuk Menuliskan Tulisan Berarti Tombol Simpan Diklik Terus kita kasih BR BR itu Break Ganti baris Contoh Misalnya Ini saya klik simpan Tombol simpan Diklik Tapi kalau enggak Saya klik Jadi Nanti Nomor KTP Nama Alamat itu Muncul di bawahnya ini Muncul Saat Tombolnya disimpan Tapi kalau enggak Disimpan Ya Enggak muncul Kan itu logikanya Berarti Di dalamnya sini Ini Saya zoom If Itu jika Ini kondisinya Kurung-kurang buka Kurung-kurang tutup Ini Awalnya Awal dari Tak If Dan ini Kurung-kurang tutup Itu adalah Akhir dari Block If Ini tadi Disini saya membuat Variable Variable itu Wadah Variable itu Wadah Ya Kayak gini Ya Ini variable Ini wadah Wadahnya Hand sanitizer Ini juga Wadah Isinya beda Isinya Alkohol Jadi wadah itu Tempat untuk Menampung sesuatu Kalau ini Variable Ya Tempat Menampung ini Nomor KTP Jadi saya membuat Variable Variable itu Diawali dengan Tanda dolar Dolar No KTP Nomor KTP Nomor KTP Ini nama Variable nya Bebas Ya kan Tapi Lebih bagus Samakan dengan Yang ada di Name ini Property name Name itu Nama Jadi input Masing-masing inputan Itu punya nama Harus ada Namanya Agar mudah dipanggil Bayangkan Kalau orang itu Tidak punya nama Hei Ada tiga orang Nolai semua Hei Parman Ini jok itu Hei siapa Namanya No KTP Kita kan ingin Menampilkan No KTP Berarti ini No KTP Harus sama Ngambilnya Dari ini Dari nomor KTP Karena nomor KTP Ini berada Dalam sebuah Form Formulir Yang metodnya POS Maka disini Juga harus sama Dari dolar Underscore POS Nama inputannya Yaitu No KTP Harus besar Dolar POS itu Harus besar Ini rumusnya Fungsi-fungsi Yang ada di PHP Namanya Reserve Word Kata-kata yang terjahat Kita tahu Dari sini apa Ada Bukunya Kita kasih e-booknya Tapi bahasa Inggris Bisa bahasa Inggris kan Bisa bahasa Inggris Oke Kita kasih e-book-e-booknya Nanti Ini Terus nama Terus dolar Underscore POS Sama Ini juga nama Kemudian Dolar Alamat Sama dengan Sama Dolar Underscore POS Alamat Ini kita rapikan Saya seneng Kalau coding itu rapi Biar apa Karena programmer itu Mesti error Ya gak mungkin Programmer gak error Nah untuk mengurangi error Ya Kita codingnya harus benar Nah kalau ini kan Yang lurus Ini tutupnya ini Nanti kalau gak ada penutup Nanti muncul Unexpected End of file Jadi Menurut saya Ajarin harus Codingnya Rapi Harus rapi Gak apa-apa Lama di awal Yang penting nanti Mudah di trace Setelah itu saya tampilkan Menampilkan itu pakai Eko Eko Ya kan Petek Nama Nomor KTP Misalnya Nomor KTP Titik 2 Spasi Titik Dollar Nomor Terus kita Enter Titik Petek Petek BR Ya Ini nomor KTP Nanti akan muncul Nomor KTP Titik 2 Titik Titik itu Digunakan Untuk Concatenasi Concatenation Menggabung Perintah Nanti munculnya Ini Ditambah Ini Ditambah Ini Kalau gak Kita kasih BR Nanti dia Nyamping Inline Contoh Misalnya Nomor KTP Sekian Saya klik Simpan Nomor KTP Nomor KTP Titik 2 Sesuai Dengan Ini Misalnya Satu Satu Klik Kita Tampil Sini Nanti Kalau Udah Bisa Kita Simpan Ke My Sini Fisiknya Atau Dasarnya Di bawahnya Saya Kasih Eko Misalnya Nama Nama Lengkap Titik Titik Nama Titik Petik 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 BR Biar ada Bukan di baris Eko Enggak ditulis Gak apa-apa Misalnya Cuma Nomor KTP Ini Gak apa-apa Ini Cuma Untuk Ngecek Dia Sudah Masuk Enggak Misal T Dolar Alamat Titik Petik BR Setiap Baris Diakhiri Titik Komar Ini Misal Nomor KTP B1999 Namanya B Alamat Supo Apakah KTP Ini Namanya Ini Alamat Ada Pertanyaan Dari Setarnya Betul Ya Selanjutnya Nanti Nanti Terlalu Kompleks Seperti Admin LTE Soalnya Ini Ada Namanya Admin LTE Nanti Skripnya Terlalu Kompleks Kalau Bisa Kedepannya Ke arah Sana Jadi Ini Ada Template Gratisan Ini Free Open Source Ini Kan Misalnya Ketika Ketika Diklik Apa Slate Halaman Ini Kalau Ada Form Slate Nanti Tinggal Ganti Ganti Alamatnya Admin LTE Ini Open Source Bisa Bisa Awal Sementara Sederhana Juga Nanti Bisa Dikabung Nanti Bisa Dikabung Masukkan Disini Nanti Templatenya Kita Kabung Kabung Karena Kalau Ini Skripnya Panjang Ini Kalau Sama Download Ini Skripnya Ini Saya Download Misalnya Admin LTE Kita Download Ini Gratis Terus Disini Pilih Yang Versi Terakhir Di Kampung Lima Saya Klik Yang Sosnya Ini Serta Jidab Saya Download Ini Saya Ekstrak Terus Ini Kita Copy Plugin Ini Kita Copy Dis Kita Copy Sama Index Nggak Semua Terus Kita Masukkan Ke HT Docs BPR Saya Paste Disini Ini 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 Kan Ada Index HTML Coba Kita Jalankan Terus Di Tengah Tengahnya Kita Kasih Form Misalnya Ini Namanya Index HTML Berarti Ini Kita Buka Yang Index Di HTML Terus Saya Simpen File S Saya Ganti Dengan Nama Yang Lain Biar Nggak Mengganggu Ini Namanya Misalnya Pendaftaran Di TPHP Terus Saya Jalankan Local Host Pendaftaran TPHP Kemudian Ini Kan Nggak Semua Kepakai Nanti Kita Hapus Misalnya Kita Hapus Yang Ini Saya Nanti Ini Desport Nggak Perlu Ini Atau Nanti Perlu Juga Apa Saya Misalnya Cuma Muncul Sales Sini Aja Yang Dashboard Yang 150 New Order 53 Persen Ini Saya Hapus Caranya Gimana Tinggal Kita Cari Control F Atau Edit Find Tadi Yang Kita Cari Namanya Apa Ini 150 150 New Order Ini Kan Berarti Ini Kita Hapus Mulai Dari Row Klik Sini Row Ini Untuk Small Box Saya Block Sampai Sini Saya Simpen Terus Saya Reload Harusnya Ini Ilang Saya Reload Ya Saya Misalnya Cuma Pengen Sales Yang Ini Nggak Nggak Ada Misalnya Sales Sales Itu Kayaknya Di bawah Sales Ini Dia Ada Di Row Sini Oh Dia Ada Di Session 7 Klik Ini Juga Ada Session Klik Ini Saya Hapus Session Session Terus Saya Simpen Kemudian Saya Reload Cret Satu Kolom Saya Pengen Ini Yang Direct Cek Ini Hilang Juga Pratis Disini Ada Session Ini Control F Direct Cet Nah Ini Saya Klik Sini Klik Ini Juga Gitu Klik Terus Saya Hapus Ini Juga Saya Hapus Saya Simpen Saya Reload Jadi Ini Kan Dia Kan Kotak Sekian Saya Pengen Fullscreen Tinggal Kita Ganti Tadi 7 Dia Ini Kan Call LG 7 Saya Ganti 12 Disini Kita Kasih Form Ini Tadi Headernya Kita Ganti Namanya Misalnya Formulir Pendaftaran Formulir Pendaftaran BPR Majun Terus Ini Saya Hapus Terus Disini Saya Kasih Konten Jadi Di Dalam Card Body Ini Saya Hapus Sampai Sekian Terus Saya Copy Ini Tadi Tadi Form Ini Kita Copy Saya Paste Disini Terus Ini Berantakan Saya Rapikan Tap 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 Ini Saya Spasi Harus Rapi Rapi Saya Simpen Saya Relate Jadi Menarik Tapi Dasarnya Itu Tadi Sampai Jangan Ini Nanti Script Panjang Contohkan Aja Terus Ini Ini Action Nya Home Padahal Nama File Ini Pendaftaran Saya Ganti Saya Ganti Pendaftaran DTPHB Jadi Action Kedirinya Sendiri Kedirinya Sendiri Itu Maksudnya Ketempat Script Ini Tulis Di Pendaftaran Berarti Ini Action Pendaftaran Kemudian Baru Saya Copy Yang Ini Tadi Tapi HP Ini Saya Copy Kemudian Saya Paste Di Bawah Nya Slash Form Disini Ini Saya Rapikan Tap 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 Saya Simpen Ini Nomor KTP Nya Blah 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 Saya Simpan Z Akan Muncul Jadi Tampilannya Lebih Menarik Tapi Scriptnya Panjang Nanti Sampai Pusing Kalau Kebanyakan Script Untuk Dasar Yang Ini Dulu Aja Tapi Nanti Kearah Nya Kesitu Kalau Ini Enak Script Tinggal Copy Paste Aja Kalau Di Integrasikan Tampilannya Bagus Bagus Itu Bisa Menunya Sudah Ada Tinggal Kita Ganti Nama Kali Silahkan Kalau Mau Tanya Mau Tanya Mau Mencoba Lanjut Materi Oh Gitu Oke Saya Lanjut Materi Ya Kemudian Ini Saya Pengen Membuat Database Pernah Belajar MyCL Belum Belum Oh Gitu Oke Jadi Ini Namanya MySQL PHP MyAdmin PHP MySQL Administrator Jadi Software Untuk Mengadministrasi Menambah Database Menghapus Database Menambah Table Dan Yang Lainnya Caranya Tulis Localhost PHP MyAdmin Kemudian Disini Ada Database Klik Database Saya Membuat Database Namanya BPR Database Rumah Saya Klik BPR Kemudian Dalam Rumah Ada Kamar 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 Itu Namanya Tabel Dalam BPR Ada Namanya Table Nama Tabelnya Misalnya Pendaftaran Nama Tabelnya Nggak Boleh Huruh Besar Huruh Kecil Semua Hasilnya Boleh Ada Spasi Tapi Nanti Samen Ripet Ngeting Huruh Kecil Semua Nama Tabelnya Pendaftaran Kolomnya Berapa Kolomnya Misalnya Tadi Kita Bikin Nomor KTP Nama Alamat Berarti Tiga Ini Terserah Samen Kasih Berapa Nanti Ada Betul Sampai Nanti Dapat Sistem Itu Formnya Ada 100 Saya Biar Tidak Terlalu Banyak Coding Ini Sampai Sikai Kemudian Disini Ada 0 KTP Terus Nama Alamat Ini Name Itu Nama Nama Kolomnya Berapa Pakai Excel Kita Bikin Spread Seperti Nomor KTP Itu Judulnya Nama Alamat Terus Ini Tipe Data Jenis Sama Seperti Itu Samen Punya Galon Ini Misalnya Jirikan Bensin Ini Misalnya Hand Sanitizer Sama Sama Wadah Tapi Beda Gunanya Ini Untuk Hand Sanitizer Ini Untuk Bensin Ini Tipe Datanya Mas 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 Rahul Sudah Bisa Oke Boleh Di Shutdown Dilanjut Besok Tapi Secara Umum Bisa Kan Oke Sip Nanti Di rumah Sama Tate Lagi Nah Ini Nomor KTP Nama Kolomnya Tipe Sekarang Tipe Datanya Nomor KTP Ini Varchar Varchar Itu Tipe Data Text Bisa Huruf Bisa Angka Bisa Gabungan Keduanya Terus Nama Sama Varchar Alamat Sementara Sama Nanti Tipe Data Itu Ada Macem-macem Ada Integer Ada Big Integer Desimal Float Kalau Angka Kalau Harta Uang Itu Desimal Atau Doble Tapi Kalau Tulisan Biasa Alamat Nggak Mungkin Alamat 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 Ada RT 1 2 Berarti Tipe Datanya Pakai Yang Farchar Nomor KTP Kalau Text Itu Biasanya Untuk Paragraph Blogger Itu Tulisannya Panjang Tapi Kalau Farchar Itu Maksimum ini, ini ada keterangannya 0 sampai 65.535 jadi maksimumnya dia itu 255 karakter, hurufnya misalnya ini kan ada tulisan antis, antis itu 1, 2, 3, 4, 5 5 huruf 5 karakter tapi kalau nomor KTP kan gak mungkin ratusan kan, nomor KTP 15, 25 kan gitu ya nomor KTP khusus untuk data varchar, kita kasih length length itu panjangnya nomor HP itu kita pakai varchar, panjangnya kalau nomor HP itu kalau gak salah 12 ada yang 13, ada yang 12 kan kalau nomor KTP kita kasih aja 30 kita lebih dikit, nama paling panjang itu berapa huruf 100 ada gak, jarang ya misalnya 70 lah kan, Muhammad alamat ini agak panjang kita kasih misalnya 200 paham maksudnya setelah itu disini saya geser ke kanan disini itu ada namanya index index disini ada namanya primary primary nomor KTP itu dia primary misalnya kita kasih primary primary kenapa kok primary kalau nama itu orang boleh sama tapi kalau nomor KTP nggak boleh beda nggak boleh sama pasti beda ya makanya kita kasih primer primary primary utama ya kita klik terus akan muncul lengthnya ini size-nya ini kita samakan dengan ini tadi 30 kan berarti ini kita kasih go ya setelah itu baru kita simpan disini ada tombol save klik save ini kan terus kita isi datanya kalau kita browse datanya masih kosong nomor KTP nama alamat mirip seperti Excel ya kan sekarang kita isi isinya kita klik sini disini nomor KTP-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6 misalnya namanya muslim alamatnya di terus kita simpan ini nomor KTP kan 1, 2, 3, 4, 5, 6 coba misalnya saya membuat orang lain ya tapi sama nanti harusnya di error misalnya namanya Agustin alamatnya di Jepang saya klik simpan akan muncul kayak ini duplicate entry for e primary duplicate ya nggak boleh ini kita ganti misalnya namanya ya harus lain kenapa karena tadi primary unique simpan kalau kita klik browse akan muncul dua bisa dipahami kemudian saya pengen menghubungkan antara PHP dengan MySQL kita hubungkan caranya gimana disini di BPR ini kita membuat folder baru klik kanan new folder ingat yang di klik kanan BPR ya kalau saya klik kanan DIST nanti masuk ke DIST jangan salah klik klik kanan new folder namanya adalah database klik kanan new folder database ya nama foldernya database nama folder aslinya tak serah sama yang hebat tapi sementara saya samakan sekarang kita klik kanan database klik kanan new file namanya adalah koneksi titik PHP akan masuk ke dalam folder database jangan salah taruh taruh anak-anak biasanya sarah taruhnya terus disini kita membuat tak PHP tak PHP itu tanda tanya PHP di akhirnya tanda tanya disini saya spasi dua kali saya membuat variable atau wadah namanya buka DB buka database nah best practice atau kesepakatan umum nama variable itu pakai camel case camel itu unta 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 itu kan yang depan kecil selanjutnya diawali huruf besar misalnya saya suka minum berarti saya itu huruf kecil semua suka S nya besar minum M nya besar sukata pertama huruf kecil semua sukata selanjutnya diawali huruf besar buka DB buka database buka berarti huruf C semua DB D nya besar ini huruf besar kecil pengaruh ingat biasanya error nya gitu kemudian kita buka database database itu ibaratnya adalah rumah kita pakai perintah ini mysqli underscore connect mysql connect mysql itu bacanya connect mysql dari sebelah kanan connect menyambungkan mysql nama database nya menyambungkan ke database mysql parameternya localhost nama komputernya kemudian username nya root kemudian password nya ini password nya kosong kemudian nama database nya database nya tadi namanya pbr ini ini tak kasih komentar ya kasih komentarnya slash untuk membuka database slash atau rumah jadi slash slash ini berarti dia komentar gak di jalan gak untuk apa untuk ini aja untuk kalau ini digunakan untuk membuka database parameternya nama komputer localhost username root password nya kosong nama database ada pertanyaan nah kemudian khusus untuk saya karena saya pakai mac ini saya kasih password kalau sampai nanti gak ya ingat ya yang dikasih cuma username nya aja password nya kemudian nah kemudian saya masuk ke pendaftar eh ke apa tadi boom ya yang ini boom ini ya di pojok atas di pojok atas sendiri disini jadi sebelum tag HTML sammen buat tag php terus sammen masukkan script koneksi ke dalam boom memasukkan itu include include ya petek nama foldernya database slash nama filenya koneksi jadi ini ada file koneksi kita masukkan atau kita includekan ke dalam file yang bernama boom titik php ya ini kita kasih komentar untuk memasukkan koneksi database ke dalam file boom titik php kemudian disini ya kalau udah muncul ini ini tadi kan cuma buat pancingan aja ini saya hapus nggak perlu aslinya untuk keterangan aja ini juga nggak perlu aslinya tapi nanti sameng kasih sameng ikuti ya tutorial videonya biar paham ini saya hapus kemudian disini saya membuat perintah namanya query ya buat variable namanya query 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 saya singkat query query simpan simpan misalnya data misalnya sama dengan kita pakai insert insert nama tabelnya pendaftaran pendaftaran values nya perintah ini sampai nggak perlu menghafal program itu nggak perlu dihafal percuma nggak dapat pahala nah ini kita ada di sini di pendaftaran ini ada SQL kalau pengen nyimpen ini klik kalau pengen menghapus kalau pengen update jadi perintahnya sudah ada semua di sini kita perlu dihafal insert insert itu pendaftaran kolomnya apa value-nya apa nah kan terus insert itu insert kita tambah ke dalam tabel pendaftaran values-nya values-nya kita ini diapet petek-petek petek-petek dollar no ktp koma petek-petek dollar nama koma petek-petek value itu diapet petek-petek dolar alamat terus kita buat variable lagi simpan misalnya sama dengan mysql mysql underscore query query mysql query itu perintah untuk membuka tabel membuka tabel tabel itu adalah kamar kalau mau masuk kamar berarti buka dulu rumahnya buka dulu rumah itu yang ini buka db tapi sekadu makan ini kita copy kita masukkan disini paste koma terus kita buka kamarnya kamar itu yang ini query ini ini kita copy copy terus kita paste disini simpan tes misalnya ini tadi namanya apa pendaftaran eh boom ya ini nomor ktb nya misalnya 345 namanya misalnya junaid alamatnya di waters saya klik simpan saya cek di pwf pilih di browse oke harusnya muncul junaid ini 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 saya kasih keterangan slash slash perintah tambah data query terus kalau ini menjalankan perintah query selanjutnya di bawahnya kita kasih table yang menampilkan di bawahnya kita kasih table table ya biar bagus kita kasih class table table main border table main buffer ada namanya tabel ini saya hardcode dulu di dalam tabel itu ada namanya t head tabel heading t head dan juga t body ini HTML5 itu gini tabel itu ada head ada body ada kepala kepala itu untuk judulnya body itu untuk isinya di dalam t head ini ada isinya misalnya ada tr tr itu singkatan dari tabel row atau baris di dalam tr itu ada namanya td td itu namanya tabel data atau kolom ini nomor ktp kemudian ada td nama lengkap kemudian ada td misalnya alamat tinggal terus di tbody ini isinya ini spasi dua kali ada tr baris kemudian dalam tr ada td ini nomor ktp misalnya ini ini masih upload belum ambil data disk td namanya misalnya parto td alamatnya di sana saya simpen kemudian saya jalankan enter ini 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 baris ke satu baris itu berarti tr kalau membuat baris kedua berarti membuat lagi tr tr di dalam tr ada td nomor ktp nya 99 td namanya suci kemudian alamat nya disitu saya simpen paham sampai sini selanjutnya ini kan masih hardboard datanya masih nulis manual saya pengen ambil dari data disk gimana caranya disini disini saya membuat taruh disini misalnya script untuk membuka saya buat query kery buka buka data misalnya sama dengan select bintang from nama tabelnya pendaftaran ini dapatnya dari mana disini kalau nggak disini sql ini ada select select bintang from pendaftaran jadi kalau nggak lupa lihat kemudian disini saya membuka dolar misalnya buka misalnya sama dengan sama mysql query dolar ini buka db sama koma menjalankan qry buka data ini ambil dari yang ini sebenarnya sama aja ini kita kasih keterangan query menampilkan semua tabel pendaftaran semua data dari tabel pendaftaran kalau ini membuka atau menjalankan perintah setelah itu baru dibawahnya ini saya membuat looping atau perulangan kita taruh sini atau kita taruh disini saya taruh disini nah ini tak HTML sedangkan ini itu tak PHP looping itu tak PHP kalau tak PHP berarti harus buat PHP ibaratnya bumi sama air ibaratnya minyak sama air terus disini saya pakai bank while dollar row ini dollar row harus dollar row bebas while haris itu boleh sama dengan mysgli underscore vets asok ini banyak perintah-perintah ini saya menulia 4 tahun ini mysgli vets asok itu perintah untuk mysgli underscore vets asok untuk mengubah tabel menjadi associative rate ini ngambil dari ini kita copy kita paste disini setelah itu kurung tutup ini saya pindah di bawahnya tr ini tr ini saya hapus satu saya cuma butuh satu saya buat tak PHP ini saya pindah ke bawah sini satu dua nah terus ini saya hapus kurung tutupnya ini saya hapus akar apa akar tr ini dibungkus dengan looping ini saya tap biar agak enak bacanya saya tap gini terus ini saya hapus saya buat tak PHP ini terus saya tampilkan tampilkan itu echo echo dolar row kolomnya no ktp gt koma ini juga sama saya copy saya paste saya paste tinggal ganti aja ini nama ini alamat saya simpen saya jalankan saya isi nomor ktp misalnya 12 21 namanya misalnya irfan alamatnya di sidorjo bisa disimpan jalan irfan langsung masuk kita cek disini klik harusnya masuk kuliah biasanya semester 4 dapat ini nah ini saya pengen menambahkan delete berarti disini di judulnya saya tambahin delete kolom aksi namanya karena di atas td maka disini juga dikasih td terus kita kasih tombol tombol pakai anchor a terus disini kita kasih misalnya terus ini kita kasih biar jadi tombol kita kasih kelas ptn ptn maintainer biar tombolnya warna merah terus harefnya haref itu hdt preference ini dipakai untuk nge-link misalnya klik pendaftaran muncul halaman pendaftaran klik menu misalnya nabung muncul halaman nabung ini ini pakai haref hdt preference ini nge-link ke dirinya sendiri kita pakai tanda tanya disini saya tambah tanda tanya delete atau hapus ini namanya url parameter url parameter itu adalah parameter yang berada dalam sebuah url atau alamat delete sama dengan 111 misalnya ini saya hardcode coba lihat ini alamatnya masih home tphp h droit log Sergei delete perhatikan nanti ya deh di sini alamatnya delete sama dengan 111 ini namanya url parameter ini harusnya bukan 111 tapi delete 121 kalau saya klik version kedua ini harusnya delete 12 berdasarkan nomor ktp gimana caranya tinggal 111 ini tanda tanya PHP diakhiri tanda tanya lebih dari yang ini decoro ATP kita kumpulkan kita masukkan ke sini simpan terus ini tanda tanya mulai tanda tanya kebelakang ini saya hapus center saya misalnya ini yang 12-6 ini klik kita lihat misalnya ini saya klik dia sesuai dengan dengan barisnya nah ini kan masih belum terhapus iya belum kita kasih perintah selanjutnya kita Scroll atas disini ini ya kita kasih pengecekan ya jika pakai tip lagi ya jika if is set kondisinya kita kasih iset ya kurung buka kalau dari form pos kalau dari URL kita get dollar underscore get kita ingin mengambil dari URL parameter yang namanya delete tadi kan ini maka if iset get delete maka disini kita ikut dulu kita pancing dulu info tombol delete diklik terus kita enter saya simpan terus mulai dari tanda tanya ke belakang ini saya hapus nggak ada muncul tulisan tombol delete klikan sekarang saya klik delete tombol sama seperti simpan tadi kan kita pancing ini selanjutnya saya ingin mengambil ini apa namanya nomor ktp nya disini dollar no ktp ya ngambil dari dollar underscore get delete kemudian dollar ini aja ya dollar gary query untuk hapus hapus data sama dengan delete delete kalau nggak apal saman buka disini disini betul ini delete delete from pendaftaran delete from nama tabelnya pendaftaran where dengan kriteria ya no ktp kan nggak dihapus semua kan yang dihapus itu yang berdasarkan nomor ktp tertentu where nomor ktp sama dengan no ktp terus disini dollar hapus sama dengan mysqli underscore query sama kayak tadi dollar ktp ini dollar gary hapus simpan saya masuk ke sini saya hapus mulai tanda tanya yang ini enter misalnya saya hapus yang 121 ini Irfan delete hilang kan kita cek apakah berhasil Irfan harusnya hilang hasilnya kan diulang-ulang aja ini mirip-miripnya ini apa namanya query hapus hapus kata-kata ini berita menjalankan query hapus kata-kata Hai udah gini doang Hai selain kalau mau tanya paham ya Nah terus kita tambahin edit misalnya Hai berarti kita tambahin tombol edit ini sama saya pakai ini aja Hai paste danjir saya akan di warning ini saya ganti dengan edit edit pendaftaran berarti saya buat file namanya edit pendaftaran klik kanan BPR new file namanya edit pendaftaran kemudian saya buat HP HP samakan ini tadi saya include ini koneksi di sini saya buat HP HP ada rapi kemudian saya buat tak HTML ini saya linkan dengan bootstrap kemudian saya copy saya paste di bawah ini terus kita cek ya saya buat tak PHP HP jika ya s jika dolar dolar underscore get edit sorry if is set if is set get edit ya maka ini tampilkan ya itu tampilkan yang ini terus di sini kita buat query ya kiri misalnya tampil ya 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 sama dengan select bintang from nama tabelnya pendaftaran where no ktp sama dengan petek-petek ya kan di sini berarti saya membuat variabel no ktp sama dengan diisi dengan dolar underscore get no ktp terus ini ngambil dari ini tadi saya copy saya paste di sini saya tampil data bahwa ini sebenarnya sama seperti tampil ini tadi mirip seperti tampil nah ini kan hasilnya mirip gini dolar tampil misalnya misalnya mysgli underscore query dolar buka dp, dolar cri tampil data terus kita kasih looping while while dollar row sama dengan mysgli underscore fetch underscore asok dari ini tadi copy saya paste ya di dalamnya sini kita tampilkan form karena form HTML maka ini harus tutup dulu ini taknya ini saya tutup terus ini taknya saya buka ini saya copykan aja dari sini pendaftaran eh dari sini saya copykan dari form ini saya copy saya paste di sini form actionnya ke diri sendiri ke tempat script ini tulis ini seperti edit pendaftaran methodnya adalah pause kemudian ini saya kasih value ya value saya buka tag php saya kasih echo dollar row 0 kdp begitu pula dengan ini ini saya copy saya paste di text area sini paste kalau ini saya ganti alamat kalau ini kalau ini saya ya kalau ini nama 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 klik edit 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 yang muslim misalnya klik undefined nomor ktp nggak dikenali nomor ktp baris ke 7 echo no ktp nama kolomnya apakah nomor ktp kita cek di sini no ktp benar cuma dia nggak dikenali qry tampil data buka ini tampil ini tampil ini tampil while dollar row mysqli fetch us eko dollar row row nomor ktp ada yang salah kita cek undefined ya undefined nggak dikenali baris ke 17 17 itu itu oh ini loh ini bukan nomor ktp tapi edit nah macam coba kita back misalnya yang akustin saya klik edit akan muncul ketika kita klik simpan ya dia akan berubah ya kan gitu ya disini ini actionnya ke diri sendiri bener terus disini kita kasih if ya is set karena ngambil dari form berarti dollar underscore cost nama tombolnya adalah simpan ini simpan kan maka ini query simpan dollar gry misalnya edit ya ini edit data sama dengan update update pendaftaran set ya nama sama dengan ngambil dari ini tadi ini saya copy dari sini nama saya copy saya taruh di sebenarnya sama aja paste saya rapikan set nama sama dengan bete-bete koma alamat sama dengan bete-bete where 0 ktp sama dengan bete-bete update pendaftaran nomor ktp itu nggak boleh di edit kenapa? karena dia primary berarti update pendaftaran set nama sama dengan dolar nama ngambil dari sini alamat sama dengan dolar alamat where nomor ktp sama dengan dollar no ktp primary nggak boleh di edit kemudian dollar edit sama dengan mysgli underscore query dollar buka gp koma dollar gry edit data sini kalau berhasil kita tampil ke halaman home kita kasih header header location 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 db2 home dbd jadi kalau setelah berhasil mengedit tampil ke halaman depan tampil lagi contoh misalnya ini misalnya muslim kita ganti alamatnya misalnya di Wattes saya klik simpan musim Wattes misalnya Agustin namanya saya ganti Ica misalnya alamatnya di Surabaya simpan Ica Surabaya nah ini CRUD ini insert update sekalian pertemuan udah CRUD kuliah 2 tahun kuliah 2 tahun satkas ini bener-bener satkas ya itu ceritanya terima kasih